Tim gabungan Inafis Bareskrim Poleri dan Inafis Polda Metro Jaya sebanyak 8 personil, di bawah pimpinan Kompol Suyanta, SH dan Kompol Mumuh Sayapulo, SH, telah melaksanakan kegiatan identifikasi dan pengambilan sidik jari serta pengambilan foto korban kasus kerusuhan napi teroris di rutan Mako Brimob Kelapa II. Dari hasil identifikasi terhadap 5 jenazah anggota Polri korban kasus kerusuhan napi teroris di rutan Mako Brimob Kelapa II dapat dilaporkan sebagai berikut. 1. Label Mayat RSPOLV 001. Korban, An. 1. Beriptufandi Setionugroho, Penyidik Densus 88 2. Luka, luka gorok, pede leher tembus dari leher belakang SD tenggorokan, luka lecet pada alis kiri, luka terbuka pada pipi kanan. 2. Label Mayat RSPOLV 002. Korban, An. 3. Luka, luka tembak pada kepala bagian kiri atas kuping tembus kepala sebelah kanan, luka lecet paha kanan. 3. Label Mayat RSPOLV 003. Korban, An. Wahyu catur pamungkas, lahir 1994, luka, luka gorok pada keher kanan sampai pipi kanan bawah, luka pada dagu kanan, luka tembak pada dahi sebelah kiri. 4. Label Mayat RSPOLV 005. Korban, An. Yudhiro Sepuji Siswanto, lahir 1977, luka, luka tusuk pada kaki kanan, luka sobek lutut belakang, luka sayat pada kaki kiri, luka sobek pada punggung telapak kaki, jempol kaki kiri robek. 5. Pelipis kanan robek, mata kanan dan kiri luka baco, leher luka baco, dada kiri kanan luka tusuk, tangan kanan luka baco, siku kanan luka baco, tangan kanan atas luka, 5. Label Mayat RSPOLV 006. Korban, An. Deni Setiadi, SH, lahir 1985, luka, pipi kiri luka baco, bibir bengkak, gigi atas lepas, leher belakang luka baco, luka tembak pada dada kanan, demikian dilaporkan, catatan. Semua luka yang sebabkan kematian dilakukan dari jarak dekat atau karena dalam kondisi korban tidak bisa melawan. Banyaknya luka menandakan seluruh korban disiksa di luar batas prikemanusiaan sebelum dihabisi dengan cara ditembak atau digorok hidup-hidup. Terima kasih telah menonton!